ini juga ya dari tan sini penuh yang lagi duduk sekarang kita nyampe ke Masjid Kuba ini cuman 10 menit ya barusan kurang lebih kalau jangan sudah nyampe di kota Madinah dari kota Jendal tadi perjalanan sekitar 1 jam setengah lebih dikit ya dan sana tadi jam tiga sekarang udah jam setengah lima lebih di perjalanan sekarang mau melanjutkan penjalanan di kota Madinah ya Ayo kita lanjut dan ini suasana di stasiun Madinah barusan saya sama istri naik di kereta yang ini nih ya ini para jemaah baru pada turun juga Masya Allah dan Barakallah pokoknya mudah-mudahan para subscriber semua bisa datang kota 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 roma bisa coba juga naik kereta cepat ini ya Ayo kita lanjut tuh ini baru pada turun juga ini suasananya dan Insyaallah setelah dari sini kita akan mau keubah dulu Insyaallah ini suasana sore hari di sekitar stasiun stasiun apa stasiun nah itulah pokoknya nama ya di Madinah Al-Munawaroh Masya Allah bener untuk hari ini kayaknya dingin nih Madinah nih Masya Allah kita cari taksi tapi harus 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 nawar ya karena biasanya agak mahal kalau dari stasiun kayak gini ada yang gede ada yang kecil ada yang hijau ini harusアzet biadih ayah betun ya dimana jelek kubri dawar lelferia rata'ya lu DNS kalau dia marah, h Patrick perder kekna harina apakah saya katakan gede ada yang tersisa dan sahaja Captain maah ini bukan kenara Jangan lupa bingung Nah sekarang lanjut lagi setelah tadi istirahat dulu di rumahnya Kang Apun dan ada nasi liwat juga sama petai, di coelit, di sambal, sopan nama Alhamdulillah ya. Yang kita ketahui bersama, jalan ini yang menghubungan antara Masjid Nabawi dan Masjid Nabawi dan Masjid Nabawi ya Kang ya. Masya Allah karena sekarang malam Jumat kayaknya rame banget nih, kalau ke Masjid Kuba sekitar berapa menit nih, kalau jalan kaki? Kurang lebih 15 menit, lumayan berarti ya. Kalau jalan kaki atau pakai roda angka nih? Kita kalau jalan kaki kayaknya lumayan leg lock ya. Tuh ya, suasana malam Jumat di Pasar Kuba ya, karena di jalur ini dari sana, dari Masjid Nabawi kalau kita lurus ke sana, ke Masjid Jumat dan juga ke Masjid Kuba, Masya Allah. Tuh ini orang kita kayaknya nih, yang lagi jalan-jalan. Karena di sini ada perkumpulan. Oh, ayo kita coba. Yang kemarinnya ini. Yang ini? Sama Kang Alman. Sekarang ditutup. Bagaimana dia? Wah tutup. Oh rakyat. Bangun. Capein. Udah-udah kucing. Yaudah tutup lagi. Nah, ada pakai ini kayaknya nih. Enak. Penuh ya? Pakai ini. Biar gak capek ya. Nih, ada nih. Wuih. Jadi para jemaah. Jemaah Umroh, Mubun Haji. Yang berada di Madinah. Kalau mau ke Masjid Denabawi, bisa menggunakan jalur ini ke sana. Dede rayanya lagi tidur. Kecapean perjalanan dari Jeddah tadi ya. Ayo, kemana aja. Ayo, kemana aja. Bisa dipakai mandi. Oh, ini terminalnya nih. Tuh ya. Dari sini naik ke Kuba. Naik ini. Ya, terminal ya. Terminal. Berapa, Cuna? Tuh. 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 Ayo, Atoh. Dari sini. Ayo. Dia rememberan kau udah ditilap kan. Keduh kena Tak Kena, hujang nah. udah naik yang kayak gini tuh ya tadi bayarnya kita 10 real ya ke kubak sambil menikmati suasana pemandangan perjalanan dari Sinabawi ke kubak bayang jalan kaki kebetulan saya dengan bapak sopirnya disini sopir andalan selain yang kayak gini juga bisa naik yang kayak gini nih yang tinggi ya nyongcolohor di atas nanti pulangnya enggak kesini lagi enggak sekarang kita nyampe ke Masjid kubak jadi cuman 10 menit ya barusan kurang lebih kalau jalan-jalan kaki ya lumayan cuman gak ada gak ada yang jualan basho disini ya beras ini gak ada yang jualan basho iya harusnya tuh ada yang ngak yo ngaku gudang karena musim dingin tuh ada yang lagi siduruh ya di sini ya ah teri terminal 2 terminal 2 terminal 2 tinggal dong kita nyampe ke Terminal 2 Oh Syukrana kok habis ternyata di pelataran Masjid Kuba sekarang tuh ya uh makin indah yang nyantai-nyantai setelah kita shalat sunat atau shalat Fardu di Masjid Kuba langsung nyantai di sini nih di tempat nyantai-nyantai beli makanan di sini langsung duduk ini masih sore sih nanti makin malam pastinya makin rame lagi rayaan pun senang itu ya disedain tempat duduk kayak gini tuh pokoknya nama nikmat sambil makan cemil-cemilan minuman tuh ini juga ya dari tan sini penuh yang lagi duduk tapi nggak ada matam Indonesia nih sini nih nggak ada tukang baso ya apa saya jualan aja di sini banyak jualan baso ini makanan Arab semua Iya semuanya terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nonton jangan lupa bagi yang belum berlangganan silakan salat dulu biasa yang makin semangat dengan buat video berikutnya kita keleliin jauh sini dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini bisa datang juga ke Masjid Kuba ya masih yang pertama dijudikan oleh Rasulullah SAW dan bisa jalan-jalan sekitar Masjid dikubah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa sarang-jalan sekitar masak yang lainnya yang lainnya, dikubah ini terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di kolom kom cocoknya penuh di sebelah selanjutnya erto light di sebelah selanjutnya supportin salat di sebelah selanjutnya terus ditemukan